Kondisi fana yang tadi ikhtiaruhu biikhtiarillah Wairadatuh biiradatillah Nah nanti akan dijelaskan pada bab yang selanjutnya Tentang tadi Al-Qabud dan Baset itu Yang kita baca baru satu Munkono Futnot Mutip dari Al-Fatul Rabbani ya Ittabi'il Qawm Ikutilah Qawm Arifin Yang mereka itu tidak berpikir kecuali Pada Allah Yang tidak mendengar Dari selain Allah Dan tidak melihat Pada selain Allah Artinya Al-Qaum Yang tidak mendengar Dari selain Allah Gambaran dari mana itu sendiri Isbir ala adiyatil khalq Sabarlah Atas gangguan Makhluk Tolaban liridul hak Untuk mencari liridul Allah Isbir ala ma yabtali kabihi min anwa il balaya Sabarlah engkau atas apa yang Allah Uji Turunkan Allah mengujimu Yaitu dengan menurunkan berbagai macam Musibah Bencana Bersama 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 Yaitu dengan menurunkan berbagai macam hamba ketika seorang hamba sudah sirna dari makhluk, hawa nafsu dirinya, irodahnya angan-angannya baik dunia, baik yang sifatnya duniawi atau uhrawi mula menyurid dan dia tidak ada keinginan lagi kecuali hanya kepada Allah dan semua sudah keluar dari hatinya dan dia sudah usul dan Allah memilihnya dan Allah dan Allah memberikan kecintaannya kepada makhluk artinya makhluk itu mulai mencintai dirinya dan Allah menjadikan hamba tadi cinta kepada Allah ini belum tanah jawaban ya tak dan dia cinta kepada kedekatan Allah dan dia mendapatkan kenikmatan atas karunia Allah dan dia bergolak-balik dan dia bergolak-balik dalam kenikmatan Allah dan Allah dan Allah dan Allah sudah menjanjikan dirinya bahwa Allah tidak akan menutup pintu-pintu rahmatnya kepada dirinya selamanya maka 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 pilihannya hamba tersebut adalah oleh pilihan Allah jadi tidak dia sendiri bukan dia sendiri yang memilih naftu itu kan beda beda kalau hawa apa itu warna beda itu siapa namanya Syahibna Arobi rahimahullah itu membedakan antara keduanya jadi kalau hawa itu ada rasa cinta kalau nafsu adalah satu dorongan untuk melakukan perbuatan yang jahat kalau hawa di ininya ada rasa kecintaan rasa cinta kepada hal-hal yang negatif kecintaan dunia kalau nafsu itu lebih kepada dorongannya motifnya ada dorongan dan irodah kemauan keinginan itu beda ya tidak awa naftu irodah walamani amani itu kan ilusi yang sifatnya itu masa depannya terutama dia tidak berharap kepada Allah hanya kepada kemudian kemudian Allah mencintainya dan dia pun mencintai Allah wajalahu yuhibu wajalahu yuhibu wajalahu yuhibu kurban nah langsung aja pada jawabannya bayah darul abdu abdu eh sorry bayah darul abdu 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 saya jadi maful bayah darul abdu ini maksudnya kan kondisi bagaimana sih kondisi hati manusia hati seorang abdu di Allah dalam kondisi dia tidak ada yang dia yang dia yang dia harapkan yang dia inginkan hanya Allah lalu dia meng-allohan dirinya itu gimana mentajalikannya itu dan keluar segala sikap-sikap segala sikap-sikap segala semuanya ya mulai dari khala hawa nafsu roda amani baik itu akhirat baik itu dunia seluar semuanya dari hati sudah lagi tidak peduli surga neraka yang diharapkan hanyalah percintaan kepada Allah dan kemudian usullah kepada Allah menggunakan ini nah bakhtarul abdu wiksyari lah wa yuridu bi'rohi memilih memilih Allah dengan ikhtiar lalu bagaimana dengan konsumsi kita yang masih dalam perjalanan banyak kalangan kita termasuk diri kita sendiri ke orang diri kita saat kita juga berharap kepada berharap sepenuhnya akan adanya ikhtiar Allah kepada kita ada harapan-harapan seperti itu perang itu antara awa dan nafsu dan keinginan pribadi nah kondisi kerohanian ini bisakah dikatakan mana kondisi ya ya seperti gambaran tadi belum ya jauh jauh meskipun sudah dia pun gak ngaku-ngaku wah dirinya panah wah ataupun dirinya juga tidak sadar bisa jadi tidak menyadari iya kondisi dia itu panah atau bukan iya ya tinggal ditanya aja ke dirinya sendiri gitu apakah ke Allahnya itu bagaimana kecinta Allah terhadap kecinta Allah itu bagaimana apa sistem gagang nah etak tinggal ditanya ke dirinya sendiri kan dia sendiri yang tahu apakah dia itu ikhtiarnya adalah ikhtiar Allah ikhtiar Allah ataukah ikhtiarnya ikhtiar hawa nafsu ikhtiar hawa nafsu kan dia tahu sendiri ini ini kalau itu udah udah jadi artinya keinginannya itu sesuai keinginan Allah kan gitu irodahnya itu sesuai dengan irodah Allah enggak enggak betul enggak nah nanti kondisi kondisi yang tadi ikhtiaruhu ikhtiarillah nanti akan dijelaskan pada bab yang selanjutnya tentang tadi al-qabud dan basit itu yang kita baca barusan itu mutip dari al-fatur robani catatan kaki bro buka baik kitab neta halaman 353 ikutilah kaum arifi yang mereka itu tidak berpikir kecuali pada Allah yang tidak mendengar dari selain Allah dan tidak melihat pada selain Allah ya ini kan sedikit sedikit dari apa sedikit dari ini memang tidak ada Pak Jerok ya Pak Anah Pak Anah bukan Tahu lagi Pak Anah Tahu masih proses ya ya Pak Anah udah nyampe kajaling guys ada lemah nge-attack saya ong lo ong lo ong lo hari gue rama nikah sapa beli karena nikah sapa nah iya 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 nikah sapa baju kebayang iya 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 itu bagian dari vana itu sendiri ya artinya yaitu gambaran dari vana itu sendiri yaitu 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 sabarlah engkau atas apa yang Allah uji turunkan Allah mengujimu yaitu dengan menurunkan berbagai macam musibah bencana hadadabullah maibadihil mustafain mustafin al-mukhbitin ini adalah kebiasaan Allah Ta'ala bersama dengan para hamba-hambanya yang terpilih al-mukhbatin yang apa derajatnya tinggi gitu lah yang agung gitu mustafin 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 yang ditinggikan yaktauhum anilkul dimana Allah Ta'ala itu memutuskan mereka dari semua makhluk dan Allah Ta'ala menguji mereka dengan warna-warninya musibah warna-warninya penyakit sama sih mihan ujian dan disulitkan atas mereka urusan dunia dan akhirat bahkan sampai di bawah ars sampai ke bumi tanah ya yafna bidhalika wujuduhum dimana wujud mereka itu udah sirna dari hal itu semua dengan hal itu semua udah sirna udah gak efek udah gak punya pengaruh lagi gak punya efek lagi gitu sehingga hatta idha fania wujuduhum aujadahum lahu sehingga ketika wujud mereka sudah sirna aujadahum lahu maka Allah Ta'ala wujudkan mereka hanya untuk Allah lalu lalu wujuduhi bukan untuk selain Allah wakamahum ma'ahu dan mereka dan Allah Ta'ala itu tinggalkan apa ya tempatkan mereka bersama Allah lalu wujuduhi bersama dengan selain Allah yang yunsi'uhum khalkan akhar Allah Ta'ala ciptakan mereka dengan bentuk atau ciptaan yang lain artinya mereka sudah beda lagi sudah beda perwatakannya atau jiwanya atau kerohanianya udah beda dengan manusia biasanya nah etah nah itu ternyata tadi baru ketemu perkataan dari Nabi Isa AS layufleh man lam yulat marotein layufleh seseorang itu tidak akan berbahagia kecuali dia itu sudah dilahirkan dua kali kelahiran pertama oleh ibunya kelahiran kedua oleh mursid oleh guru la yuflihu la yuflihu la yuflihu yuflihu man lam yulat man lam yulat marotein marotein marotan indalwiladah indalwiladati umihi marotun indalwiladati umihi indalwiladati umihi iu tu lagi indah indah Syekh indah Syekh al-murabi yang tidak lahir yang tidak dilahirkan marrata di sini kelahiran kedua itu kelahiran kedua jika belum pernah memasuki merasakan kelahiran yang kedua kali setinggi apapun ilmu itu akan bisa menjadi hijab jika tidak pernah merasakan dua kali dalam arti kelahiran akhiratnya menyenangkan dari tanah oran itu sepenuh hewan kelahiran 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 kemudian kami ciptakan dia dengan penciptaan yang lain maka maha berkah Allah yang sebaik-baiknya pencipta jadi kan jadi kenapa Allah Ta'ala itu menanamkan kecintaan makhluk makhluk Allah Ta'ala untuk dirinya artinya Allah memerintahkan makhluk-makhluk itu untuk mencintai seseorang yang mencintai Allah dalam sebuah hadis Rasulullah itu bersabda dari Abu Hurairah inna allaha idha ahabba abdan da'a Jibril sungguhnya Allah Ta'ala ketika mencintai seorang hamba maka Allah memanggil malaikat Jibril saya ini cinta kepada si fulan cintailah dia kemudian Jibril pun mencintai dirinya Tumayuna bersama kemudian malaikat Jibril apa memandangkan memandangkan di langit sungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai fulan cintailah dia penduduk langit jadi cinta ke dia ke fulan kemudian Allah Ta'ala letakkan penerimaan manusia bagi fulan tadi di bumi fa'idha Abu Hurairah abdan Jibril fayaqul nah kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu ini beda orang beda orang beda redaksi beda tadi kalau pertama ketika Allah Ta'ala mencintai hamba kalau sekarang ketika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba membenci seorang hamba da'a Jibril fayaqul Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril berkata ini begitu fulan saya membenci si fulan fa'idha bencilah dia fa'idha jibril Jibril pun bencinya Tumayuna di ahli sama kemudian beliau memandangkan di penduduk langit sungguhnya Allah Ta'ala membenci fulan fa'idha bencilah dia fa'idha fa'idha summa tu da'ulahul bagdha'u fil'ard terus ngefek sampai ke bumi fa'idhuna fa'idhuna maka penduduk langit membencinya summa tu da'ulahul bagdha'u fil'ard kemudian kebencian itu pun diturunkan ke bumi sampai penduduk bumi membenci dirinya Fir'aun artinya ketika seseorang yang benar-benar mencintai Allah Ta'ala ya baik di bumi atau di langit Allah Ta'ala apa di bumi atau di langit orang-orang akan mencintainya gitu jadi gak usah aneh sampai pada akhirnya tadi hamba itu tadi ikhtiarnya adalah dengan ikhtiar Allah keinginannya adalah keinginan Allah oleh keinginan Allah dia berupaya oleh pengupayaan Allah dia ridonya Allah oleh ridonya Allah yang hanya ta'ati hanya perintahnya Allah dan dia tidak melihat wujud dan perbuatan untuk selain Allah maka disitulah bolehlah boleh Allah Ta'ala memberikan dia janji tapi yang nampak yang nampak la yadharu lil abdi wa fa'un bi dhalika wala yabluhuhu tapi penempatan janji itu gak muncul kan dan gak sampai kepada si hamba tadi wala yabluhuhu ma'kot tawahammahu min dhalika dan apa yang sudah dia angan-angankan oh karena ini sudah janji Allah nih Allah sudah janji ke saya itu mati sepasti nah dan itu gak sampai ternyata yang ada di bayangan itu gak nyampe gak sampai ke dia ini rada ini rada gak rada iye rada kumaha gitulah eh ee ee ii coba geria disini ulu mahuwa bairu ulu mahuwa ulu mahuwa bairu wu bairu loh seren Allah ta'ala apapun itu wala yuballigu wala yuballiguhu ya wala yuballiguhu wala yuballiguhu bukannya beluguhu wala yuballiguhu wala yuballiguhu ay la yusilullahu ta'ala ila dhalikal abd al ma'ud alladhi tawahamal abdhu surat dhalikal ma'ud ilaihi min dhalikal wa'ad wala yuballiguhu jadi apa yang sudah dia sangka di dalam dirinya itu Allah tidak Allah Ta'ala ya intinya janjinya itu gak disampaikan oleh Allah Ta'ala artinya janjinya apa yang Allah Ta'ala sudah janjikan kepada hamba tadi gak diberi ke si hamba tadi ya kan betul pokoknya selain daripada Allah sudah lagi tidak melirik kepada janjinya Allah lagi sudah tidak melirik kepada janjinya ya karena dari di awal kan idiyajus tadi teakan jahit oke karena redaksi awalnya kan ya just boleh saja Allah Ta'ala itu menjanjikan sesuatu kepada si hamba kemudian Allah Ta'ala tidak menepati janji itu ya gak ngefek artinya itu gak ngefek ke dirinya betul ya karena meskipun itu adalah janji Allah otomatis itu adalah ngefek adalah makhluk betul melirada selesai sehingga sehingga dalam dirinya hanya ada perbuatan Allah hanya ada irada Allah dan dia itu menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah falayudafu ilaihi wa'udun 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 maka karena di dalam dirinya sudah ada fi'udullah irada Tullah ya maka gak ada penisbatan penyandaran janji atau tidak menepati janji kepada si hamba tadi gitu udah gak berlaku bagi dirinya itu janji dan apa ingkar janji itu udah gak ada karena janji dan ingkar janji itu adalah yang masih melihat janji dan tidak tepat janji itu adalah seseorang yang di dalam bentuknya masih ada hawa dan irada betul maka janji janji Allah pada waktu pada kondisi ini bagi si hamba tadi bersama dengan Allah Ta'ala itu pendekatannya seperti seseorang seorang laki-laki yang berazam untuk melakukan satu perbuatan dalam dirinya berazam di hatinya wa'udun wa'udun sudah dia niatkan tapi tumwa surafahu ilaihi terus Allah Ta'ala terus si hamba tadi itu menggeserkan niatnya ya misalnya saya mau ke batu sawu ini kan batu sawu pengen ngojai di laut ternyata pas sampai tenang udah lah gak jadi sekalian belanja aja beli apa beli bensin kanyer kan gitu artinya gak ada rencana di situ itu gimana gimana kondisi kalau manusia atau dalam syariat itu ada istilahnya nasih mansuh ada syariat yang menghapus ada syariat yang dihapus kan fi ma'ohallahu azza wa jalla ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ada nasih ada mansuh ada yang menghapus ada yang dihapus contohnya haramnya Khomer yang kemudian dihapus di awal syariat awal-awal itu Khomer kan halal lalu kemudian Khomer ini dihapus kehalalannya menjadi haram itu kan ada dua perbuatan Allah Ta'ala ya artinya haramnya Khomer halalnya Khomer di awalnya kemudian pada akhirnya haramnya Khomer apakah itu masuk dalam kategori janji enggak lah enggak itu mempergantian makanya di ayat manansah min ayatin awnun sihana tibi khairi min ha'um misliha kami apa yang kami hapus dari sebuah ayat atau yang kami lupakan ayat itu maka akan kami datangkan dengan ayat yang lebih baik atau ayat yang serupa akan pergantian yang ada pergantian kondisi pergantian keadaan pergantian ayat nah alam ta'ala manallah ala kulisya yang khadir tidak kau tahu bahwa Allah Ta'ala itu adalah maha khadir maha kuasa atas segalanya nah maka ketika Nabi itu adalah seseorang yang hawa dan erodahnya sudah dicabut oleh Allah Ta'ala kecuali di beberapa tempat siwal mawadih yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dari contohnya minal asir dalam permasalahan tawanan pada hari pada perang badar ataupun dalam kasus-kasus lain itu memang keinginan Allah dan yang dicintai oleh Allah artinya Allah Ta'ala tidak membiarkan Nabi Muhammad ini dalam satu kondisi Allah Ta'ala tidak biarkan Nabi Muhammad itu dalam satu keadaan sama lah dan janji yang satu tapi Allah Ta'ala pindahkan Nabi Muhammad ini dari satu tangdir kepada tangdir yang lain makanya maka Allah Ta'ala lepaskan anan itu sisi ya sisi-sisi sisi-sisi takdir anan al-qadari ilaihi fasarafahu fil-qadari waqolabahu fihi fihi artinya Allah Ta'ala lepaskan sisi-sisi takdir kepada Rasul kemudian dipindahkanlah takdir itu kepada takdir yang lain diganti lagi dengan takdir yang lain ya gitu doang artinya para kekasih Allah Ta'ala itu tadi tidak melihat kepada janji Allah atau tidak menepati tidak tepatnya janji Allah udah gak ada pandangan itu lagi karena hakikatnya ya berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain gitu doang dan ini Allah Ta'ala ingatkan Allah Ta'ala ingatkan Nabi Muhammad ini dengan dengan atau Allah Allah ingatkan permasalahan ini dengan firman Allah alam ta'alam an Allah ala kulisya yang kotir tidak akan kau tahu bahwa Allah Ta'ala itu adalah maha kuasa atas segala-galanya artinya yakni anaknya Fibahril Kudroh semuanya engkau itu berada di lautan takdir kodar ini oke oke masalah takdir ya ya kan kodar Fibahril Kodar ya kayanya KBH kodar yakni anaknya Fibahril Kodar semuanya artinya arti dari ayat ini atau arti dari keterangan sebelumnya bahwa engkau itu berada di lautan takdir yakni buka wajuhu dimana ombak-ombak dari lautan itu akan menggulungmu tarotan kada tarotan kada kadang begini kadang begitu ya sehingga famuntaha amril waliyyi ibtidau amrin nabiyyi sehingga puncak dari urusan seorang wali itu adalah permulaan dari urusannya nabi artinya kondisi kerohanian yang dicapai oleh seorang wali ketika sudah sampai puncaknya maka itu merupakan setar dari kondisi kerohanian yang dimiliki oleh para nabi karena tidak ada makob setelah kewalian setelah keabdalan kecuali kenabiyan gitu artinya seorang arif aja kayak gitu apalagi nabi sehingga nabi itu munazahun anin nakois disucikan dari semua kekurangan subscribe like dan komen di bawah ini nah jika teman-teman ada unek-unek ada pertanyaan dan lain sebagainya silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh